yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back lagi di channel gue lagi cuy di ARKANEMV seperti biasa ya kita kali ini daily vlog aja ya sekarang udah waktunya balik ke Malang lagi nanti jam 12 gue mau masuk kerja ya cuy oke cuy jangan lupa intro dulu oke karena udah selesai intro ini gua mau ya bahas-bahas apa aja gitu yang ada di jalan ya jadi ini sebenernya tadi gua mau lewat deket itu sekolah aneh SMP gua yang dulu cuma gua gua pikir-pikir kayaknya lebih muter kalau lewat sana ya jadi kita lewat sini aja walaupun jalannya emang eh deket tapi eh gimana ya deket tapi enggak enak gitu sih jadinya jalannya full batu-batuan kalau di SMP gua itu udah ada ininya kayak asfal di jalan raya gitu jadi enak bet cuma muter jadi gua males anjir ya bisa kalian ini ya denger ya nantilah gua ini gua apa namanya kalau udah sampai jalan raya ya coba gua gas lah ya biar kelihatan gitu suaranya soalnya kemarin udah habis gua ganti kirian itu ya walaupun enggak full itu udah enak banget anjir suaranya udah gimana ya enggak ini loh jadi nafasnya itu udah padat banget gitu kalau ini enak banget lah pokoknya kemarin gua pas terus nyali terkap toko apa gitu bahwa juga langsung ini langsung hari emang cocok ya kalau ganti ya jadi kalau buat motor standard sama gantinya itu ke bir kalau menurut gua ya jadi kalau menurut gua maksimal itu 1500 buat eh mesin standar tapi kalau buat yang udah bore up itu 2000 RPM itu enggak apa-apa tapi kalau standar jangan dulu ya takut ini mesin kalian malah ini ntar rusak ntar anjirin kalau dibaksa sama seperti kenal pot juga gitu cuy ini seumpama gua kasih kenal pot standar mungkin suaranya bakal ini yang enggak keluar gitu jadi kayak ketahan di dalam soalnya saringannya kan masih padat ya beda kalau kayak gini kan eh tengah-tengahnya itu udah plong gitu cuy jadi enak banget ini kalau kalian yang udah ganti kenal pot kember gitu kalian ganti kirinya 1500 semua peer CVT peer sentry rollernya itu tergantung kalian ya kalau kalian mau yang top speed atau apa ya yang akselerasi atau apa sih kalau ini kan gua beli yang settingan gerui ya cuy jadi enak dibawah gitu walaupun atasnya juga agak lemut sih ya cuma enak juga sih tapi agak limit tapi masih kuat kok 100 walaupun diganti aduh kasut kan jadi walaupun diganti tuh masih kuat cuy ini gua pakai rollernya 9.11 ya cuy dan masih enak gitu kuat 100 yuk dan master rampnya masih belum gua ganti aja soalnya itu kan gua mau ganti di bengkel yang biasanya gua kesitu nah pas gua mau ganti katanya gak bisa kan kalau gua kan maunya emang dikasih sepian ya jadi itu kalau master rampnya itu wadah sepiannya itu di belakang sini anjir di belakang sini makanya eee ini ya enggak dipasang dulu lah gua soalnya kalau eee apa namanya kalau itunya dikasih sepian ini harus nyok dulu cuy jadi gua enggak usah lah tapi udah kebeli jadi gua kita masanya minggu depan mungkin nunggu bracket sepian tambahannya itu gua tambahin bracket lagi cuy biar iya biar enggak ini lah pokoknya mah ya biar bisa kepasang jadi kalau ada polisi itu kita tinggal copot pasang gitu cuy enak kan ya kalau kalian mau keluar mau jalan-jalan itu kalian copot aja semuanya plat sama sepian kalau eee kalian mau ke kota proper apa kayak inilah tampil proper aja gitu biar polisinya itu juga gak ngira kalau apa ya namanya pokoknya kalau polisi itu kalau ngelihat kalian motornya proper enggak bakal di samperin ya kecuali kalau emang cari duit cuy ini kita coba tes aja tapi gimana ya Oh di sini aja ya kan di depan udah jalan raya cuy jadi kita cari yang lebih deket sama jalan gitu kita lihat gerungnya seperti apa enak banget sih gerungnya udah cocok banget lah ya enak banget cuma gua juga ini sih sebenernya gua ganti Master M itu yang nonem ya yang tabung gede gitu ini gua nggak tahu ya lebih enak kayaknya sih lebih enak ori ya cuma kalau dari dari look enak emang enakan nonemnya ini kalian denger ya cuy enak banget anjir buat nanjak anjir enak banget no kalian lihat ya tengahnya nggak ngempas ya coba kita kasih aja dulu apakah bisa seratus kayaknya 80 mentok ya cuy Oh enggak sih ini masih belum mentok enak oh kalau disini emang 80 soalnya gua juga pernah pas masih standartan ya gue ini masih 80 ke atas loh tadi jadi dulu tuh pernah gua coba di daerah sini tuh standar juga 80 cuy tapi nggak bisa nambah kalau ini tadi udah 80 ke atas berarti kan ya enak juga itu tapi ini enak kan dibawa ya jadi dari nol sampai sekitar 40an ini itu enak banget itu tapi kalau dari tengah ke atas kayaknya kurang ya roller sebelah sini cuy pak monggo yuk aman cuy kita pelan-pelan aja nah di depan kita agak selagi aja ya ini gerung parah kan tapi kalau disini nggak sih kalau nah ini dari 50 kebawahan lah ya mungkin itu enak banget gerungnya anjir yaaah kurang sih ya anjir kalau soal top speed emang lebih ini ya lebih enakan yang kemarin soalnya kemarin itu top speednya emang ini cuy bisa sampai 100 habis itu pokoknya emang kalau kalau ke 80 ke atas itu enteng banget 70 ke atas lah itu enteng tapi kalau sekarang kayaknya berat ya habis gua ganti roller 9-11 cuy enaknya dibawa kalau kemarin kan full 13 kalau nggak salah jadi rata gitu kalau ini mah udah enak ini enak buat bawa sama atas sih tapi nggak tau lagi ya kita coba lagi aja bisa nggak sih 100 terus naik anjir bisa sapi oh bentar bentar 90 cuy gak mau nampak anjir jadi mentok 90 ya kayaknya ini jalannya udah nggak ini soalnya nggak ada yang lurus ya jadi gua kurangin gas jadi mentok 90 cuy tidak bisa 100 ya berkurang berapa berarti cuy berkurang 10 ya 10 ya berkurang 10 ini kita disuruh lanjut cuy oke mari mari pak disini jalannya kayak gini cuy apa ya banyak yang setengah longsur jadi buat siapa ya kalau ada yang melihat gitu pak pemerintah atau bagaimana gitu tolong diperbaikin ya kalau jalannya kayak gitu soalnya ini jalur satu-satunya anjir kalau mau ke kota ya kalau kita mau lewat karangkatnya juga nggak apa-apa sih cuma kan ya muter aja gitu muter lewat kali pari juga bisa anjir cuma ya itu lagi cuy muter cuy terlalu muter gitu kalau muternya cuma deket aja ya nggak apa-apa sih ya ini emang 90 anjir mentok padahal gue sukanya top speed-top speed ya 100 kemarin itu kalau pas belum gue ganti itu maksimal CC-nya kan berapa ya 110 nggak ada 110 kayaknya ya tapi kemarin itu gue coba bisa ini cuy bisa 115 itu sekali doang tapi gue nggak tahu habis itu mari tapi ini enaknya emang dari bawah ke atas ya cuy jadi nggak bisa buat top speed ya nggak resiko lah ya kalau mau diganti ke ginian lah emang ini sih kalau atasnya emang kompos banget anjir tapi ntar kalau ada jalan yang lurus banget kita coba apakah bisa 100 kalau udah di ini ya udah di daerah mana namanya daerah panjen ke utara nah itu bisa sih kayaknya kalau disini ya ini latin aja 70 anjir tapi kalau dari tenaga emang enak sih ya walaupun nggak bisa apa namanya nggak bisa mentok cuy nggak bisa 100 gitu yoo amit pak aduh ini udah berapa menit ya cuy kalau udah agak lama kita udah ina aja lah ini ada apa anjir wush blan yuk wah ada pemindahan ini tempu cuy kayaknya yang satunya ini ya apa mobilnya ada masalah gitu kayaknya ini kalau bawahnya emang gerung enak sih sumpah ini enak parah cuy cuma tospeednya kompos anjir kalau kalian mau yang apa ya kayak full atas bawah dapet atas bawah tengah itu dapet ya burn up aja gitu cuy kalau ini kan udah emang resiko ya dan mungkin videonya cuma sampai sini aja cuy ya bentaran aja doang ya kita bahas soal kirian dari bit gua bit SP 2017 ya cuy oke terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dan jangan lupa klik like komen share dan subscribe cuy biar gua tambah ini ya tambah semangat aja gitu bikin kontennya soalnya kan lebih ada tujuan yang pasti gitu cuy buat menghibur kalian semua ya sekian aja ya segitu aja oke cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax edited by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.